Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam olahraga, salam sedermania Indonesia Kembali lagi dengan saya, Mas Gendon Dari Gendon Jaya Spot Indonesia Tokoh sunapan angin terlengkap, terpercaya, teramanah dan paling bergaransi Oke, di pegangan saya ini ada satu unit model terbaru ya Dari Gendon Jaya Spot, yaitu adalah predata sundit bolong dengan variasi terbaru Yang sebelumnya itu sudah saya pamerkan di status WA Ini menjelang tahun baru 2023 Kami mempunyai sundit bolong tampilan terbaru 2023 Buat sahabat berdiri semuanya Oke, kita sebelum kita mulai reviewnya Jangan lupa like, komen, share dan subscribe ya kawan Karena subscribe anda itu sangat penting Biar saya itu bersemangat kalau membuat videonya Oke Oke Kita mulai reviewnya Dan sekali lagi jangan lupa like, komen, share dan subscribe Oke kita mulai review senapan angin Jangan lupa like, komen, share dan subscribe ya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Senapan angin ini dilengkapi dengan penutup laras ya Ini penutup laras ya Besar banget ya Sahabat berdiri semuanya Penutup larasnya ini sangat besar Jadi yang tidak terbiasa pakai peredam Langsung saja pakai penutup laras ini Ya sahabat berdiri semuanya Dan untuk di depan sini juga senapan angin ini memiliki Dan untuk pedang mau dikasih pedang od 28 yang kecil od 32 dan 38 juga bisa asalkan Dan yang sama dengan senapan angin sulit bolong ini Kita tutup lagi Oke kita lanjut lagi Senapan angin ini juga dilengkapi dengan serbong Dengan variasi bolong-bolong ciri khas dari senapan angin Sundit bolong Selapan angin ini serbongnya menggunakan serbong od 22 Serbong od 22 yang menggunakan variasi warna hitam Dan juga disini ada dalamannya warna kuning yang serasi dengan warna variasi yang dikasih Mantap sekali Dan untuk larasnya sendiri menggunakan laras baja pilihan dari kami Dan juga ini larasnya kualitasnya bisa dibandingkan dengan laras lainnya Akurasinya terjamin Senapan ini juga mampu menembak jarak 80 lebih Mantap sekalian Dan untuk panjang senapan ini hanya menggunakan laras panjang 60 Panjang 60 Dan senapan angin ini dilengkapi dengan cincin laras Yang mempunyai variasi juga bolong-bolong Cincin laras ini berguna untuk menahan getaran saat menembak Jadi kalau menembak itu akuasinya tetap jos Tetap menitik Itu hasilnya disini kawan Biar tidak getar Cincin larasnya juga dipilihkan yang terbaik Yang kuat Jadi kalau senapan angin ini Seandainya jatuh Itu pun masih aman Larasnya Oke kita lanjut bagian tabung Tabung senapan sundit belong ini menggunakan tabung jenom 500 cc kapasitas 2700 PSI Dan ini mampu menembak sekitar 80an lebih Tergantung setelan power yang digunakan Dan untuk bawahannya sini Ini terdapat oil bipod Jadi kalau Anda mempunyai bipod atau tripod Bisa diletakkan disini langsung Tanpa membeli oil mountingnya lagi Dan kita lanjut lagi bagian sini Senapan angin ini dilengkapi dengan manometer Di sebelah kiwi dan pengisian angin Menggunakan mini kupler Di sebelah kanan Ini variasinya Ini juga menggunakan kuning Dan ini oil mountingnya Menggunakan Ini manometernya Menggunakan manometer bull Yang biasa kami pakai Manometer ini berkualitas Dan juga tahan lama Dan kita lanjut bagian extension valve-nya disini Juga menggunakan variasi warna gold Ini sangat cantik sekali kawan Mantap Oke kita lanjut bagian chamber-nya Nah napan angin sundit pulang ini menggunakan chamber dual seri 7 Ini ya Menggunakan chamber dual pengajaannya Ini Yang luar full CNC Yang dalam belum Belum full CNC Jadinya senapan ini hanya Semi CNC saja kawan Dan untuk chamber-nya ini Sudah dilengkapi dengan ini Apa Letakkan cancel kokang Di sebelah kiri dan kanan Dulunya kan hanya satu Yaitu di sebelah kiri dan Sekarang itu sudah dilengkapi Kanan kiri Jadinya mantap Tinggal pilih Ada yang bisa cancel kokang kanan Ada yang kiri Tinggal dipakai saja Oke kita lanjut pada Oil mounting ini Senapan sundit pulang ini Menggunakan oil mounting OD13 Jadinya bisa digunakan Untuk segala jenis oil mounting Dan variasinya Disini yang saya suka Yang dulu kan Tidak ada variasi Kayak gini Sekarang itu Dikasih variasi Kuning gini Jadinya Oil mounting yang sini Itu tidak mudah patah Kalau jatuh Ini variasinya Juga warnanya Sangat jelasin Dan Untuk yang Merasa ketinggian Pakai oil mounting atas ini Bisa menggunakan Yang bawah sini Ukurannya juga sama Ukuran 13 Jadinya cocok Untuk segala tele Dan selain itu Disini Ada tempat magazine Dan juga Tempat single shoot Yang mau pakai magazine Untuk pembelian Senapan ini Kami kasih Yang isi 14 kron Bisa dikasih Magazine disini Ataupun yang tidak suka magazine Diisi saja Satu persatu Menggunakan single shoot Oke kita lanjut Bagian tarikannya Tarikannya Senapan angin Sudit pelong Menggunakan Tarikan set lever Sudah variasi Warna gold juga Dan Sekarang lebih istimewa lagi Karena ada Setelan picunya Di sebelah kanan Jadinya disini Kalau Kedepan Itu bisa Nembak kawan Kalau ke belakang Itu ngunci Jadinya mudah Sekali Untuk yang Tidak bisa Menggunakan cancel korkang Bisa menggunakan Setelan picu disini Kita lanjut Bagian Soft trigger Ini menggunakan Trigger match Dua tumpuk ya Tapi Ini yang tab Baru Sedalan picunya Di atas ini Ini Trigger match Yang sangat Anteng sekali ini Sensitive Dan Kita lanjut lagi Bagian Handgripnya Bagian Handgripnya Ini menggunakan Handgrip CTR Original Itu sangat lengkung Sangat Moler sekali Dan juga Nyaman juga Buat dipegang Jadinya Mau Berburu Pakai Senapan angin Pada Tersunditpolong Seharian Ataupun Beberapa jam Juga Nyaman Sekali Untuk Dipegang Dan Kita lanjut Lagi Bagian Belakang Sini Bagian Ini Kita dapat Setelan Power Oke Yang Cari-cari Senapan Buat Big game Bisa Mengandalkan Senapan angin Berdata Tersunditpolong Ataupun Bisa Buat Semual game Juga Bisa Mengandalkan Berdata Tersunditpolong Ini Silakan Kalau Buat Big game Itu tinggal Diputer Ke kanan Dikencengin Langsung Bisa Buat Big game Untuk Buruhannya Berkaki Empat Jaminan Mati Dan Untuk Semual game Yang Kecil Setelan Power Tinggal Diputar Ke Ki Maka Akan Kecil Dan Juga Angin Lebih Iwit Juga Untuk Akuas Jangan 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 Diwagukan Meskipun Setelan Power Kecil Tapi Kalau Jarak 80 Masih Oke Kita Lanjut Bagian Belakang Sini Terdapat Power Segitiga Atau Yang Sering Disebut Power Kuda Ini Bapaknya Bisa Dimaju Dan Mundurkan Supaya Pada Semua Penasaran Nah Ini Senapan Angin Berdata Sudah Pelang Bapak Maju Mundur Mantap Kan Oke Itulah Review Dari Saya Terima Kasih Oke Ya Pak Bos Itulah Sedikit Kabar Gembira Dan Review Dari Saya Mengenai Senapan Terbaru Berdata Sunde Pelang Dengan Tampilan Terbang Di 2023 Mendatang Oke Yang Sudah Menyimak Jangan Lupa Like Comment Share And Subscribe Untuk Harga Pomonya Besok Saya Tayangkan Di Jam 12 Jangan Lupa Besok Di Jam 12 Ada Video Menarik Dari Saya Atau Enggak Di Atas Ini Saya Tampilkan Videonya Mantap Oke Yang Sudah Menonton Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Akhir Kata Dari Saya Wassalam Assalamualaikum Wa'alaikum 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 Salam Satu Laras Salam Satu Hobi Salam Sedan Mania Indonesia Sampai